Al-Fatihah 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 Atau bertahannya atau langgengnya Atau bahkan bertambahnya Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan Kita tahu harta kita itu termasuk harta yang berkah atau tidaknya ketika kapan? Ketika harta tersebut Bisa membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Harta itu membuat kita selalu semangat dalam beribadah Harta itu membuat kita mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid Harta itu membuat kita mudah untuk membaca Al-Quran Harta itu mudah membuat kita untuk menuntut ilmu belajar Ilmu agama khususnya Nah maka itu dikatakan harta yang berkah Ketika mudah kita memberikan, membantu orang lain Mengeluarkan zakat, sadaqah Maka itu harta yang berkah Dia bertahan, bahkan bertambah Sebagaimana kita masyur ya Sering mendengar bagaimana kisah-kisah para sahabat Dengan hartanya Ini Usman Yang dia memberikan tidak sedikit hartanya ketika berimpak di jalan Allah Bahkan Usman Usman bin Affan 14 abad yang lalu Hidupnya bersama Rasulullah Sampai saat ini, detik ini Dia masih memiliki saldo di ATM Dia memiliki ATM Dan itu hartanya tidak berkurang Terus bertambah dan terus bertambah Yang dia impakan untuk kaum muslimin Coba lihat bagaimana keberkahan harta Orang yang ikhlas yang benar-benar Dia berikan untuk di jalan Allah Allah buat kekal Allah buat panjang Berkah yang dia dapati dari hartanya Maka sampai sekarang dia terus mendapatkan transferan Amal Padahal dia sudah menjadi tulang belulang Dia sudah meninggal Wafat Tapi dia masih mendapatkan keberkahan tersebut Allah Kau muslimin yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan kembali Insya Allah Menyelami Meresapi apa sih makna dari Keberkahan Insya Allah setelah beberapa Cuda berikut ini Ya baik Kau muslimin yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan kembali Kita masih Menyelami makna dari Keberkahan Atau berkah Tadi dari sergi harta Kita tahu bagaimana Usman bin Affan Sahabat Nabi SAW Yang sampai detik ini Saat ini Dia masih mendapatkan Transferan pahala Dari impak sedakah Hartanya Ya Allah betul-betul mencintai Usman bin Affan Sampai detik ini Allah jaga itu hartanya Bahkan bertambah Dia punya ladang Dia punya ladang kurma Sampai saat ini masih ada Dan terus dia dapatkan Mengalir pahala untuknya Allahu Akbar Ini Abdurrahman bin A'ub Abdurrahman bin A'ub Yang Rasulullah katakan Seandainya Abdurrahman bin A'ub Itu dia membuka Atau membalik Bongkahan batu Maka dia akan dapatkan Emas Maksudnya bagaimana Menunjukkan betapa mudahnya Abdurrahman bin A'ub Untuk mendapatkan harta Padahal dia hijrah Dia meninggalkan Mekah Yang sebelumnya dia orang yang kaya raya Di Mekah ketika itu Namun ketika dia telah memeluk Islam Dan ketika Para sahabat nabi telah hijrah ke Madinah Dia masih tertahan Di Mekah Dan orang Mekah melarang keras Penduduk Mekah itu untuk Terutama orang Muslimnya untuk pergi ke Hijrah ke Madinah Maka apa yang dilakukan Abdurrahman Abdurrahman bin A'ub Dia bernegoisasi Dia bilang pada orang yang menahannya Ini hartaku yang banyak Kalian lihat Ambil semuanya untuk kalian Aku tidak membutuhkannya Aku hanya ingin kalian izinkan aku untuk pergi Hijrah ke Madinah Dia tinggalkan hartanya begitu amat banyak Dia hanya pakai apa yang ada di badannya Dia pergi menuju Rasulullah Dia jual Kiranya Dia korbankan di jalan Allah Apa yang terjadi? Di Madinah Dia dipersaudarakan dengan Seorang Kaya raya di Madinah Yang mana saudaranya ini Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Abdurrahman bin A'ub Dengan saudaranya tadi Saudaranya yang luar biasa Dia berikan Dia bilang Dikatakan kepada Abdurrahman bin A'ub Jika engkau ingin Ini hartaku Ambil separuhnya Untukmu Hartanya yang begitu banyak Dia ambil separuhnya Untukmu Wahai Abdurrahman bin A'ub Aku memiliki Dua orang istri Kau lihat Yang mana kau Berminat Maka aku akan Ceraikan Setelah selesai Iddahnya Kau nikahi dia Allah Persaudaraan yang luar biasa Namun apa jawaban Dari Abdurrahman bin A'ub Dia katakan Barakallah Semoga Allah berkahi Semoga Allah berkahi Engkau Hartamu Dan keluarga Dia apakah dia berlima Tidak Dia katakan Cukup tunjukkan Kepadaku Suk Atau pasarnya kalian Apa yang dia lakukan Dia mau usaha Dia mau mulai Dari nol kembali Apa yang dia Dia memiliki Keyakinan yang tinggi Apa yang dia Korbankan di jalan Allah Itu tidak akan sia-sia Apa yang terjadi Masya Allah Hanya dalam hitungan Beberapa waktu saja Abdurrahman bin A'ub Berhasil Kembali kepada Titiknya Bahkan Lebih lagi Kita masih Ingat bagaimana Kisah Abdurrahman bin A'ub Dia dapat Dalam satu malam Dia dapat Satu peti emas Dia risau Gelisah dia Dengan Peti emas Yang dia dapatkan Kemudian Dia katakan Kepada istrinya Dia gelisah Dan dia ingin Memberikan harta ini Membagi Dibagikan Yang mensedakakan Apa yang terjadi Sedakakan Istrinya membantunya Untuk Mensedakakan Habis hartanya Satu peti emas Tadinya Habis semua Dia bagikan Besok malah datang Dua peti emas Dia sedekahkan lagi Begitu terus Allah Keberkahan Disini Letak berkah Sampai Dikatakan Abdurrahman bin A'ub Ini ketika Dia meninggal Harta yang dia miliki Luar biasa Masih banyak Padahal Yang dia berikan Luar biasa Sampai Tetangganya Orang-orang yang Tidak ada di sekitar Mengatakan Apa hartanya Abdurrahman bin A'ub Adalah harta kami Sangking Pemurahnya Abdurrahman bin A'ub Tidak segan-segan Memberi Siapa yang saja Yang mau Yang membutuhkan Dan menginginkan Mereka mengatakan Kami makmur Berada Di sekitar Abdurrahman bin A'ub Sampai hartanya itu Sangking banyaknya Harta Abdurrahman bin A'ub Ketika dia meninggal Dunia Apa namanya Mau dibagi-bagikan Warisannya Itu dipanggil Tukang Apa namanya Untuk Memecah Emasnya yang sudah Bersatu Sangking banyaknya Yang ketika Dia bagikan Kepada Istri-istrinya Kepada anaknya Masih banyak lagi Harta tersebut Ini Allah tunjukkan Berkah yang luar biasa Nah kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Nah ini dari segi Berkahnya harta Lalu bagaimana Dengan berkahnya Umur Dan ini jauh Lebih penting Wahai saudaraku Kita sering dengar Ketika seseorang Dia Nyampai ya Atau boleh katakan Sering kita dengar Orang yang berulang tahun Itu istilahnya Dan ini tentu tidak Dibenarkan dalam agama kita Karena bukan bagian dari Adat Atau juga bagian dari Ajaran Dalam agama Islam kita Nah ketika orang Ulang tahun Dia mengatakan Panjang umurnya Dia doakan panjang umur Nah Ada catatan Yang harus kita Perhatikan bersama Jangan meminta Berdoa panjang umur Tapi tidak Dilanjutkan Disertai dengan Keberkahan Karena bisa jadi Panjangnya umurmu Malah Membuat Membawamu Kepada keburukan Bagaimana maksudnya Insya Allah Kita akan lanjutkan Kaum muslimin Setelah beberapa Cerita berikut ini Ya baik Kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan kembali Di Nu'min Sa'ah Kita lanjutkan Dalam Tema Yaitu Makna Keberkahan Nah tadi kita Sudah membahas Berkah Dalam Dari pandangan Atau dalam sisi Harta Yang mana Makna dari Keberkahan ini adalah Sesuatu yang dia sabit Sesuatu yang dia Tetap Menetap Atau dia Konstabil Atau Juga disebut Ketika dia bisa Bertambah Dan tentunya Ini adalah Dalam hal Kebaikan Kalau harta Hartanya itu Membuat dia semakin taat Kepada Allah Maka hartanya berkah Tapi kalau ada Kita dapati Orang yang dia punya Banyak harta Dia orang kaya raya Tapi Tidak membuat dia Dekat dengan Allah Bahkan ketika Diminta kepadanya Agar menyumbang Kepada Kegiatan-kegiatan sosial Kepada Santunan Anak yatim Doa Fakir Miskin Mengeluarkan zakat Dia berat untuk mengeluarkannya Bahkan dia tidak mau Sebagaimana kita tahu Korun Hartanya sama sekali Tidak berkah Apa yang terjadi Ketika diminta Untuk dia Mengeluarkan zakatnya Dia tidak mau Dia katakan Dia dengan Sombau yang mengatakan Ini harta Hasil dari Usahaku sendiri Lalu apa yang Allah lakukan Allah benamkan Dia dengan Hartanya Allah Ini bukti Ini bukti Yang menunjukkan Tidak berkahnya Harta sebulan Si korun itu Nah coba lihat Kembalikan kepada diri kita Bagaimana Peran harta ini Dalam diri kita Apakah benar-benar Membuat kita Semakin dekat Dengan Allah Atau membuat kita Bakhil Pelit Padahal dia kaya raya Padahal dia memiliki Banyak hartanya Nah Dalam hal ini Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Tentu Kita wajib Intropesi diri kita Sejauh Mana harta Yang kita miliki Yang mungkin banyak Itu Membawa keberkahan Membawa kebaikan Untuk kita Kalaulah tidak Maka cobalah Cobalah Memperbaikinya Nah kemudian Keberkahan Dalam hal Umur Usia Ada orang Rasulullah Mengatakan ya Sebaik-baiknya manusia Adalah Panjang umurnya Banyak amalnya Dan seburuk-buruknya Manusia adalah Orang yang Panjang umurnya Tapi Banyak keburukannya Sedikit amalnya Dan banyak Keburukannya Allah Makanya ketika kita berdoa Mohon panjang umur Maka Mintalah Mohon Panjangkan umur Dalam keberkahan Artinya apa Agar kiranya kita hidup Sampai tua Tapi kita tetap Melakukan ibadah Bukan malah Ada orang yang Di waktu tuanya Malah dia terkena fitnah Artinya apa Di waktu tuanya Dia malah sibuk Dengan perkara-perkara Maksiat Allah Mustahil Jadi berarti Tidak ada berkah Dalam Usianya Maka kita sering Dapati ya Barakallahu Laka Kalimat-kalimat Doa Semoga Allah Memberkahimu Ketika kita Mendapatkan Pertolongan Bantuan Ya Kita sering Mantakan syukuran Semoga Allah Memberkahimu Kenapa Butuh kita kepada berkah Kebutuhan kepada berkah ini Ini lebih tinggi Daripada Kuantitas Atau jumlah Yang banyak Tadinya Ya Lebih baik sedikit Tapi dia berkah Daripada banyak Tapi malah Membawa musibah Nah Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kita bisa mendapatkan Keberkahan-keberkahan Tersebut Di antaranya Paksakan diri kita Dalam ketaatan Kepada Allah Ketika seseorang itu Dia bertakwa Kepada Allah Allah akan Bukakan jalannya Allah akan Berikan rezeki Dari Arah pintu Yang dia Enggak sangka-sangka Datang Berkah Mengundang berkah Dengan ketaatan Dan sebaliknya Kemaksiatan Dosa yang kita lakukan Itu malah menjauhkan Kita dari berkah Maka kita harus tahu Rumusnya Kalau kita ingin Dapatkan berkah Maka dekati Ketaatan kepada Allah Tapi ketika kita Melakukan Maksiat Dosa Kita malah jauh Dari berkah Berkah Yang amat Sangat kita butuhkan Namun kita harus tahu Baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Ada hal-hal Yang mereka katakan Itu adalah Untuk mencari berkah Atau Istilah Ngalap berkah Atau Kalau dalam Istilah syari kita Tabaruk Tabaruk itu Ya sama Artinya mengatakan Ngalap berkah Jadi ada Ngalap berkah itu Atau juga mencari berkah Ada juga Kepada Orang-orang Salih Kita minta tolong Doakan Mencari berkahnya Itu boleh Selagi dia masih Hidup Dan tidak berlebihan Ada orang yang Dia ngalap berkahnya Sampai mencuci kakinya Mencuci kaki orang yang Dianggap soleh tadi Dianggap kerangat Mungkin dia minum airnya Tidak Ini bukan Ini bahkan sangat salah Ya Apalah lagi Ngalap berkahnya itu Mengambil berkah itu Kepada orang yang sudah mati Kepada kuburan Walaupun orang soleh katanya Tidak Ini bukan bagian Dari syariat kita Karena Sama sekali Tidak dibolehkan Bahkan bisa jatuh Kepada syirik Ketika Kita jadikan dia Sebagai wasilah Untuk mencari berkah Karena Sekali lagi Kita katakan Mencari berkah Harus dengan cara yang Sesuai dengan syariah Kalau lah benar Boleh Dibolehkan Mencari berkah Atau Menjadikan wasilah Untuk Sampainya doa Untuk Supaya Mudah hidup Pada orang yang Sudah mati Walaupun orang yang soleh Boleh ke sana Maka itu akan dilakukan oleh Para sahabat Para sahabat Ketika itu mengalami Kekeringan Rasulullah Sudah wafat Yang ada Hanya para sahabat Lainnya Apa yang mereka lakukan Apakah mereka datang Ke kuburan Rasulullah Kemudian meminta Ya Rasulullah Mohon kepada Allah Agar menurunkan Hujan Tidak Tidak ada Satupun Dari mereka Yang menjumpai Mendatangi Kuburan Rasulullah Untuk Meminta berkah Untuk meminta Agar Dikabulkan doanya Turun Hujan Tidak Mereka datang Kepada pamannya Nabi Abbas Meminta Abbas Untuk berdoa Kepada Allah Menurunkan Hujan Nah seperti itu Mereka Jadi kita harus Paham Ini adalah Hal yang bisa Mendatangkan berkah Dan ini adalah Hal yang Malah menjauhkan kita Dari berkah Mudah-mudahan Bermanfaat Kau muslimin Yang dimulayakan Allah Kita tutup dengan doa Kepartan Najli Subhanakallah Mabukihamdi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh